Halo Mams, welcome back to my channel Angels Cake Hari ini saya mau sharing kue dengan dekorasi dari bola-bola coklat yang bentuknya seperti bubble Dan untuk yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan untuk update video terbaru berikutnya Untuk langkah pertama, saya lelehkan dulu dark coklat yang dicampur dengan sedikit mentega putih Supaya hasilnya lebih cair Kemudian saya tuangkan di dalam cetakan yang berbentuk bola Di sini cetakan yang saya gunakan terbuat dari silikon Lalu saya tuangkan hampir setengahnya Dan setelah semua coklat sudah saya tuangkan hampir setengah lingkaran Lalu saya tutup, tutup rapat untuk bagian setengah lingkaran di atasnya Lalu kita shake, kita goyang-goyangkan sehingga seluruh permukaan bolanya akan tertutup oleh coklat Setelah semua permukaannya tertutup dengan coklat Kita berdirikan kembali di atas loyang Lalu kita lakukan hal yang sama untuk cetakan coklat ukuran berikutnya Lalu untuk moms yang ingin membeli cetakan atau alat dekorasi kue lainnya Seperti yang ada di dalam video saya Moms bisa melakukan pemesanan di nomor WA yang tercantum dalam IG Angels Cake Atau di dalam grup Facebook dekorasi kue utah Di situ ada nomor WA adminnya ya moms Setelah semua bagian dalam cetakan bola coklat ini sudah tertutup dengan coklat Kita ulangi lagi dengan dibolak-balikan kembali sebelum kita masukkan ke dalam freezer Tujuannya supaya menghindari coklat yang turun sehingga bagian atasnya terdapat bolong Setelah kita ulangi ini baru kita masukkan ke dalam freezer kurang lebih 1 jam Setelah 1 jam kita keluarkan coklat dari freezer Kemudian kita buka secara perlahan menggunakan tusuk gigi Kita putar hingga bagian bawah coklatnya tidak lengket lagi dengan silikonnya Lalu kita lepaskan perlahan sampai bola-bola coklat ini lepas dari cetakannya Dan untuk tahap ini diperhatikan juga apabila suhu tangan moms cukup hangat atau panas Bisa gunakan sarung tangan dari plastik untuk mencegah coklat yang akan lumer Jika mengenai panas suhu tangan kita Setelah bola-bola coklatnya sudah jadi Kita bisa simpan dulu di dalam kotak Lalu disimpan di dalam kulkas Kemudian akan kita gunakan pada hari H Saat kita mendekorasi kue ulang tahunnya Kemudian kita lanjutkan lagi untuk membuka bola coklat Yang ukuran besar Karena dia ukurannya besar Maka dia membutuhkan perhatian ekstra Karena akan lebih rentan untuk retak Ataupun hancur Jadi ketika kita menekan bola ini Jangan sampai terlalu keras ya moms Kemudian bola-bola coklat ini akan kita warnai dengan bubuk edible gold Di sini saya gunakan tanpa campuran apapun Jadi bubuknya langsung saya oleskan di atas kuas Kita gunakan sarung tangan plastik Supaya coklatnya tidak lumer Dengan cara seperti ini ya moms Kemudian bila kita ingin membuat bola-bola yang silver Kita tinggal ganti bubuk emasnya dengan bubuk yang warna silver Lalu untuk step berikutnya Saya gunakan plastik dari Mika Atau yang biasa kita gunakan untuk menyampul buku Kemudian kita ukur Lalu kita lebihkan sedikit Untuk diameternya menggunakan loyang kue Sekarang kita akan buat buttercream dengan motif marble Yaitu kita gunakan spatula Untuk mengoleskan buttercream hitam dan putih secara acak Dengan cara seperti ini Untuk mendapatkan buttercream dengan motif marmer Kemudian kita rapikan bagian bawahnya Kemudian untuk base cake-nya Saya lapisi dulu dengan buttercream warna hitam Sampai rapi Setelah itu Kita masukkan ke dalam freezer kurang lebih selama 1 jam Lalu kita keluarkan kue yang sudah kita oleskan dengan buttercream warna hitam Yang sudah kita simpan dalam freezer kurang lebih 1 jam Lalu kita tempelkan Mika yang sudah kita isi dengan buttercream tadi Lalu kita rapikan Disini saya pakai fondant smooter Untuk menghaluskan bagian permukaan buttercream Dan bila ada sedikit jeda Tidak apa-apa Nanti kita akan isi kembali dengan buttercream Setelah kita keluarkan kue dari dalam freezer kurang lebih 1 jam Kita akan mudah melepaskan plastik mikanya Lalu kemudian kita isi bagian yang kosong Menggunakan buttercream putih dan hitam Kemudian kita haluskan dengan scraper Lalu campurkan bubuk edible gold Dengan sedikit alkohol food grade Kemudian kita kuaskan Lalu kita bentuk cipratan Seperti efek bentuk painting Lalu untuk tepian bagian atas Marble buttercream Kita akan kuas dengan warna emas Jadi untuk model desain kue seperti ini Kita menggunakan dua teknik skill yang berbeda ya mams Yang pertama untuk bagian atasnya Kita gunakan bola-bola atau bubble dari coklat Lalu kemudian bagian sisi permukaan kuenya Kita gunakan teknik marble buttercream Untuk mams yang belum pernah sama sekali membuat model desain kue seperti ini Jangan takut untuk mencobanya Karena kalian cukup menyimak tutorial ini Jangan di skip ya mams Kalian pasti akan berhasil Nah sekarang saatnya kita mendekorasikan bola-bola coklatnya Agar dia lebih merekat Kita bisa gunakan buttercream hitam Atau bisa juga gunakan sedikit coklat yang sudah kita lumerkan Supaya coklat yang satu dengan yang lainnya akan mudah menempel Nah kebetulan juga saya menemukan dekorasi kue Yang berbentuk bola Bola jadi ringan sekali seperti bola pingpong Dan memiliki tiang untuk kita menusukan ke dalam kue seperti ini Jadi saya kombinasikan juga Untuk inspirasi apabila mams tidak ingin membuat bola-bola coklat dari coklat Kita juga bisa langsung membeli jadi Tapi tidak bisa dimakan Dan kemudian jangan lupa tempelkan juga Topper akrilik warna emas Di bagian atas dengan tulisan happy birthday Thank you for watching Jangan lupa di subscribe Like dan komen Dan bagikan juga ke media sosial yang kalian punya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.